Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa kunjungi pasangan Joni Isa di rumah perlindungan sosial anak Bambu Apus, Jakarta Timur. Pasangan Joni Isa dan ketiga anaknya mendapat perhatian serius setelah kehidupannya yang tinggal di sebuah gang sempit di Tambura Jakarta Barat viral di media sosial. Sejumlah tindakan dan bantuan akan diberikan kepada keluarga ini, seperti bantuan kesehatan, layanan pendidikan, hingga bantuan rumah tidak layak huni. Namun, lantaran pasangan Joni Isa tidak memiliki surat resmi ke pendudukan, bantuan tersebut belum dapat diakses. Untuk itu, Kemen Sosial akan membantu pasangan ini menikah secara resmi dan membuatkan kartu tanda pengenal. Dari surat nikah, baru kemudian nanti ada kakak, kartu keluarga. Setelah ada kakak, akan ada KTP. Setelah KTP, akan diurus akte kelahiran. Setelah itu semua, maka berbagai program pelindungan sosial akan bisa mereka akses. Kisah keluarga Joni Isa viral di media sosial setelah sang istri melahirkan anaknya yang bungsu di sebuah gang sempit di Tambura, Jakarta Barat. Keluarga ini tinggal di antara tembok rumah warga karena tidak memiliki tempat tinggal. Suami Isa, Joni, bekerja sebagai pemulung dan ojek sepeda motor. Desita Puri, Jordi Yonatan melaporkan untuk NET. Selamat menikmati.